Kebakaran ini terjadi di Pasar Gading Rejo, kejabatan Pringseu pada Rabu Siang. Kobaran api membumbung tinggi melodeskan isi kios yang umumnya berpahan kardus dan plastik. Petugas pemadam kebakaran saling bahu-membahu bersama warga untuk memadamkan api. Api akhirnya baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Menurut petugas, api diperkirakan akibat korsleting listrik di salah satu kios. Dari data petugas, ada sekitar 8 bangunan kios yang terbakar dan seluruh dagangannya ludes terbakar. Pemerintah daerah setempat pun berjanji akan melakukan evaluasi. Jika listrik menjadi penyebabnya, maka akan kembali diperiksa terkait instalasi listrik di pasar tersebut. Usai api bisa dipadamkan, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan hingga benar-benar aman. Pihak Polres Pringseu pun masih melakukan identifikasi penyebab kebakaran tersebut. Sementara kerugian dari peristiwa kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu.